Oke halo semuanya kembali lagi bareng gue disini subjek 30 dan pada kesempatan kali ini akhirnya kembali menemani kalian semua By the way gak kerasa ya udah lewat seminggu-minggu aja ya Nah gue juga mau ucapin banyak terima kasih ya kepada video gue ternyata banyak juga tuh yang nonton ya yang the warrior part 1 nya bisa sampe 1 kali lebih loh Terima kasih ya Dalam video kali ini gue mau ngelanjutin nih janji gue di video sebelumnya yakni pembahasan tentang divisi dalam internal the warriors yang namanya itu new blood ya Nah karena kalau bahas itu doang mungkin video ini bakalan cepet ya kalau bahas new blood doang Nah gue sekalian aja bahas nama-nama personel the warrior yang tewas gitu ya Jadi gimana kelanjutannya nih Nah tapi bentar dulu sebelum video ini lu tonton lebih baik lu nonton dulu video gue sebelumnya ya tentang part awal itu loh ya Tentang sejarah pembentukan the warriors ya Nanti asal usulnya itu bakalan nyambung di video part 2 ini ya Jadi lebih baik lu kesana dulu ya video gue pertama dulu Kalau udah ditonton lu bisa kesini lagi oke yuk nonton ini dia videonya New blood adalah salah satu divisi internal dalam the warriors yang lingkupnya tentu saja masih dalam geng ini atau the warriors ya Serta yang lebih menariknya lagi adalah ketuanya yakni bernama S Player the warrior nih pada tau gak S itu siapa dan yang mana Nah Ini S nih gue kasih liat fotonya ya Karakter S hanya bisa kita mainkan di awal chapter yakni chapter 1 dan chapter 4 Untuk chapter 1 S masuk mendampingi si rimbrand Kau gak si rimbrand Nah ya yang si pelukis handal itu yang doyan bikin graffiti the warriors ya Nah karakter S ini masuk sebagai pendukung dan sekalian masuk juga ya di the warriors Dan hanya bisa dimainkan oleh dua player ya Harus main dua player lu Kalau lu mau liat S dan ini hanya berlaku dalam the warrior versi PS2 ya Nah selanjutnya untuk Captain 4 S akan berpartner dengan Cucis ya sama si Vermin Yang pada saat itu kota sedang kacau-kacau nya tuh Nah kebetulan keretanya itu pada saat Captain tersebut dijelaskan bahwa keretanya itu macet karena adanya kerusuhan gitu Nah itu aja sih sekilas dari S ya Serta New Blood Nah kok bisa sih si Cleon ngebiarin S jadi pemimpin the warriors versi New Blood Gini gue jelasin Jadi strukturnya bisa dikatakan orang yang baru itu akan ditempatkan ke New Blood dulu Sebelum akhirnya ke divisi utama the warriors Lu bisa liat gak? Lu bisa liat nih Orang-orang yang ada di dalam markas the warriors itu rata-rata orang-orang penting semua Tapi walaupun ada sih orang-orang asing yang gak kita kenal ya Tapi di luarnya itu ada orang tuh berpakaian baju the warriors dan itu gak terkenal Nah itu yang namanya New Blood itu disitu ya Jadi untuk kostumnya itu sama saja the warriors Ya jadi cuma beda divisi aja Nah jadi kemungkinan besar si S ini sebagai ketuanya dan supervisernya itu si vermin Dari New Blood itu sendiri gitu Yang tentunya didasari oleh perintah dari sang ketua yakni si Cleon Ya jadi kesimpulannya New Blood itu divisi akar atau pelatihan untuk masuk ke tim utama the warriors Nah untuk urutannya bisa dikatakan itu Dari client ya Lalu ke vermin Kemudian turun ke S Lalu sampai tuh ke New Blood Jadi informasinya itu akan saling berkesinambungan kalau ada ya Lo pelatihannya memang kayak apa bang? Lu bisa mainin the warriors misi atau capture 1, 2, 3, 4 ya Nah itu pelatihannya Itu aja sih paling sedikitnya dari pembahasan New Blood ya Serta S Tapi bentar dulu kita masih ada lagi nih Yang perlu dibahas dalam video ini Yakni the warriors part 2 ini ya Nah dalam the warriors ini Ada beberapa personil yang udah meninggal Seperti S, Cleon, dan Fox Gila Cleonnya itu karakter utama dia mati loh Nah ketiga ini kenapa ya Kok bisa mati ya Yuk kita lanjut pembahasannya aja ya Oke sekarang kita masuk Dalam kematian anggota the warriors Yang bernama S Oke kita mulai dari kematian toko the warriors Paling awal ya Paling awal yakni karakter yang bernama S Yang merupakan ketua dari New Blood ya Penjelasan S udah gue jelasin sebenernya ya Tadi Lupakah kalian? Nah bisa diputer lagi aja videonya ya Nah kematian S hadir dalam the warriors pada chapter 10 bro Pada chapter 10 Yang mana misinya itu menjaga tempat-tempat penjualan yang Penjualan Yang pada saat itu akan dirusak oleh para Gang destroyers Nah disitu si Cleon ya Sebagai ketua Menyuruh S untuk berjaga di area terpisah dari kota Yakni di markas kayak penjualan ikan gitu Daging ikan gitulah ya Tapi ternyata itu merupakan jebakan yang sudah dipasang oleh si destroyers Terutama virgil otak dari segalanya Nah si S ini tewas disana Dikeroyok tentu saja Nah sebenernya S disini tuh Di awal sudah menolak perintah Cleon Tapi dinasehati tentu saja oleh si Vermin Katanya gini bro Udah bro ikuti aja Apa kata ketua gitu Yaudah lah Mohon gak mau S harus berangkat gitu ya Sendirian dia Dan akhirnya kejadian tuh Nasibnya Nah Cleon Yang didampingi oleh wakilnya Swan ya Langsung mengontrol ke TKP tuh Setelah mendapatkan kabar Dari si pemilik Toko tersebut Bahwa Si S itu sudah Mati Dia membawa kostum The Warriors Nah benar saja Tetapi Cleon sadar bahwa tempat ini Adalah jebakan Ya yang dibuat oleh para destroyers Langsung tuh Mereka berdua Keluar ya Sambil dilempari molotov Gitu Beruntung aja nih si Cleon dan Swan itu Bisa selamat guys ya Ash You're pulling scout Get up to Tony's fish market Do what the warlord says Ash Just check things out Don't mess with nobody And report back to me Ask Sharp This here is gonna be a real ruffle It's all fucked up man Tony? It's all fucked up Cleon Virgil's at my store Him and them dudes They spit it out man He told me to give you This Ash We gotta go You gotta stay here soldier We lose these doors And we lose Kony And that's what they want Everybody stays here Me and Swan Will go check things out Ash 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 Over here Fuck It's a trap Okay selanjutnya kita masuk Kedua ya Tokoh kematian dalam The Warriors Yakni yang bernama Cleon Kematian sang tokoh utama ya Ini menarik nih Biasanya tokoh utama itu gak bakalan mati Tapi si Cleon ini sebagai tokoh utama malah mati guys Nah kematian Cleon ini terjadi pada saat pertemuan ribuan geng untuk saling berkompromi dengan Cyrus atau The Riffs Cyrus itu merupakan geng tertinggi ya Dia punya geng tertinggi namanya The Riffs dan terkuat tentunya yang ada di wilayah USA Nah itu sebabnya sangat disegani Oh iya untuk alur dari game dan film itu berbeda ya gengs Di versi game lebih lengkap soalnya Menceritakan kilas balik Pembentukan The Warriors Dan bertemunya geng-geng baru gitu ya Jadi banyak banget Nah kalau untuk versi filmnya Hanya menceritakan perjalanan menuju pertemuan Cyrus aja Jadi lebih lengkap di versi gamenya Kematian Cleon Sebenernya di fitnah nih Oleh geng yang namanya itu Rojus Ini kayak geng culun sebenernya ya Yang mana mainnya itu main belakang dan beraninya itu Memfitnah Memfitnah salah satu geng ya Tentu saja The Warriors Padahal pembunuh yang sebenernya itu Adalah ketuanya Ketuanya geng itu sendiri Yakni ketua Dari geng Rojus ya Udah itu si Cleon Di fitnah lagi Dan dihajar oleh Anggota dari Cyrus itu sendiri tuh Dan sampai mati disitu guys Dipukuli Nah sedikit informasi Nama dari ketua Geng Rojus itu namanya Luther Nah setelah Para anggotanya itu mengetahui Kalau Cleon itu gak selamat Akhirnya Swanto Yang menggantikan posisi dari Cleon Pasalnya Dia selalu bilang tuh Ya Kalau misalnya ada apa-apa sama dirinya gitu Swan harus siap menggantikannya gitu Jadi udah si Cleon mati Jadi Sekarang dua orang ya yang mati ya Pertama S Lalu Cleon Oke sekarang kita masuk Ketiga ya Lanjut ke karakter yang tewas lagi Yakni bernama Fox Si Fox ini Gak di film atau game Sama-sama ada adegan kematiannya guys Kematiannya itu serem bro Ya dia terlindas kereta api Ini terjadi pada saat Fox lari tuh Dari kejaran polisi Posisi Fox itu sedang membawa Mercy Mercy itu siapa? Mercy itu karakter dari geng Orphan tuh Yang membelot kedua Warriors Ya karena keburukan dari Orphan sih itu sendiri Ya dalam memanage suatu geng Nah disitu Fox itu Kelahi tuh gelut tuh Sama polisi Dan akhirnya terguling tuh Dan naas Bagi Fox Dia terlempar ke Rel kereta api Dan akhirnya Begitulah ya Jadi total udah ada 3 ya Personel Yang mati ya Di dalam anggota The Warriors Yang pertama apa aja? Yang pertama ada Ace Yang kedua ada Cleon Yang ketiga ada Fox Oke guys Jadi itulah video gue kali ini Semoga kalian suka ya Bahwasanya Simpulannya New Blood itu Merupakan divisi akar Atau bakal calon The Warriors Nah ternyata juga Untuk kematian The Warriors Itu ada 3 tokoh ya Yakni ada si Ace Cleon dan Fox Dan itu 3 tokoh itu merupakan 3 tokoh penting juga ya Terutama si Cleon dan Bro Dan sekaligus juga Si Cleon itu merupakan ketuanya ya Oke guys Sekian aja video gue kali ini Terima kasih Yang sudah menonton video ini Sampai habisnya By the way Nah lama nih Nggak upload Nanti kita ketemu lagi ya Kapan ya Minggu selanjutnya ya Semoga aja ya Dan Gue juga ucapin juga ya Selamat tahun baru ya Bagi kalian Semoga Apa yang kalian Cita-cita akan dapat Terlaksana Di tahun 2023 Gue disini Subjek 30 Terima kasih Dan see you in the next video Bye bye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax